Intro Perkenalkan nama saya Sintiana Dan kedua rekan saya, Ferenia dan Gaya Pada hari ini saya akan memandu acara kegiatan pengabdian kepada masyarakat Dengan tema pelatihan pembuatan hidangan penutup berbahan dasar pon-pon Mohon kepada Bapak dan Ibu untuk mengisi terlebih dahulu link registrasi ulang yang terdapat di room chat Atau bisa scan barcode yang terdapat di layar Bapak dan Ibu Intro Sebelum memulai kegiatan pada hari ini Baiknya kita memulai dengan doa Doa akan dipimpin oleh rekan saya, Ferenia Saya akan berdoa secara istri ini Semuanya harap mencuaikan Terima kasih Tuhan atau sekatnya Kami dekat semak-makan kegiatan pengabdian kepada masyarakat peran selama hari ini Sekarang kami ingin melamu oleh kegiatan kami Kami dekati dari Allah bertelang di akhirnya Tunggu kegiatan ini dekat berjalan dengan masyarakat Dan namanya kami berdoa dan mengetahui itu Amin Selanjutnya akan dilanjutkan dengan kata sambutan oleh Bapak Elang Kusumo Selaku ketuatin dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat Kepada Pak Elang, waktu dan tempat saya persilahkan Terima kasih, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semua Ibu-ibu yang saya hormati Kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan dan waktunya pada siang hari ini Untuk bersama-sama dengan kami dari Instasional Harapan Fakultas Pariwisata Yang menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat Berupa berbagi ilmu, berbagi pengetahuan Yang siang hari ini nanti akan diisi dengan Ketampilan menu dari mahasiswa yang mengadakan penelitian Yaitu berbahan dasar dan kontrol Saya mohon izin tidak bisa mengikuti sampai selesai Dikarenakan pada saat yang bersamaan ini Sedang ada kegiatan dengan Kementerian Pariwisata di Yogyakarta Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih Semoga apa yang dibagikan oleh mahasiswa dari Fakultas Pariwisata Dan Universitas Perintah Harapan ini dapat bermanfaat Terima kasih banyak, silahkan dilanjutkan acaranya Terima kasih Pak Long untuk kata sambutannya Selanjutnya dimohon kepada Bapak dan Ibu Untuk mengisi kritis terlebih dahulu Link terdapat di room chat Atau bisa juga dengan scan barcode yang terdapat di layar Bapak dan Ibu Selanjutnya kami akan menjelaskan sedikit mengenai pon-pon Yang akan dijelaskan oleh rekan saya Bungu merupakan art Matawan asli masyarakat Indonesia yang diwaruskan dari generasi ke generasi Dikaji dari pengalaman dan dipercaya dapat memberikan manfaat yang berguna bagi tubuh kita Lihat dulu, negara yang kita sudah memanfaatkan pengamah yang tergulung ke dalam kelompok pen-pon Untuk pengobatan tradisional dan bagai bumbu masakan Hal ini terbukti dengan adanya gambar-gambar pada simpul budur Yang berarti jemuh sudah ada pada abad ke-8 pada masa dinasti Jailenca Serta ada di penjelasan dalam las ispuno yang ditulis dalam bahasa manfaat ketat Serta cara penunjuhan dan pengobatan orang sakit Serta menggunakan pengobatan tradisional Terus, sambil sebut terbahasa Indonesia Ketan ponpon memiliki arti yaitu rimpang yang digunakan sebagai rambuan tradisional Terjahat, punya penyelawak, dan sebagainya Ponpon memiliki nama dasar simpul ini Berupakan ikilah yang digunakan untuk memberi nama bagian kenangan yang kaya atau kenyawa yang kandungnya Karena itu, ponpon bukan nama individu melayangkan satu kenangan yang bisa membentuk simpanan kenyawa Impul sendiri merupakan rata bahasa Jawa yang artinya seorang yang saya akan imut ketahuan Empul-pon secara tradisi dimanfaatkan dalam pembuatan jamur yang bermanfaat dalam mengetahui nama individu Selain itu, sebagian dari sari empul-pul dapat digunakan sebagai gini dulu Dan rempah yang dapat memberikan situ rasa terdiri di dalam suatu masakan Tidak hanya itu, empat penyelawak dari empul-pul dapat digunakan sebagai gusuf tanaman yang dapat dipakai untuk meningkatkan kehiburan tanah Ada pun manfaat empul-pul adalah 1. Mendukung sistem metabolisme tubuh 2. Anti-jambor dan anti-bakteri 3. Meredakan peredangan 4. Mencegah radikal bebas 5. Meningkatkan imunitas tubuh Dan yang terakhir adalah menyembuhkan peluh dan batuk Selanjutnya kami akan menambahkan video pembuatan hidangan penutup yang berbahan dasar empon-empon Terima kasih sudah berpartisipasi dalam acara ini, nama saya Ghea Sebelum kita membuat hidangan penutup berbahan dasar empon-empon Terlebih dahulu kita harus membuat empon-empon ya Simak berikut video ini, cara pembuatan empon-empon Terima kasih Bahan-bahan yang harus disiapkan adalah Jahe, kunyit, serai, kayu manis, gula merah, dan air mineral Pertama, cuci semua bahan empon-empon Kemudian kupas kulit jahe dan kunyit Lalu, potong-potong jahe dan kunyit Kemudian geprek serai dan jahe Agar wanginya keluar Masukkan air mineral 250 ml Kemudian masukkan bahan-bahan Seperti jahe, kunyit, serai, kayu manis, dan gula merah Setelah itu, masak dengan api kecil selama 10-15 menit Atau sampai mendidih Setelah 10-15 menit Warna empon-empon akan lebih pekat Siapkan gelas Lalu masukkan minuman empon-empon Yang sudah jadi Di resep pertama, kita akan membuat es krim berbahan pon-pon Simak videonya berikut ini Siapkan susu UHT full cream 250 ml Gula pasir 60 gram Maizenas 1 teaspoon Esp 1 teaspoon Susu bubuk 27 gram Empon-empon 150 ml Pertama-tama, masukkan susu UHT full cream Lalu gula Dan haduk hingga merata Jika sudah merata Masukkan susu bubuk ke dalam wajan Lalu, haduk hingga memendidih Menggunakan api sedang Sampai hingga menguap Lalu masukkan maizena Ketika sudah mengental dan panas Setelah itu, aduk Dan kemudian angkat Masukkan ke dalam wajan Tunggu huapnya hingga menihilang Dan bisa langsung dimasukkan ke dalam freezer Selama 5 jam atau sampai buku Setelah 5 jam Setelah membeku Mix menggunakan mixer Lalu masukkan esp Di mixer Hingga lembut, mengembang, dan creamy Dibutuhkan waktu 10-15 menit Untuk adonan menjadi lembut dan creamy Juga mengembang Dan jangan lupa Masukkan minuman empon-empon yang sudah dibuat 150 ml empon-empon Dan jika sudah Masukkan kembali ke dalam freezer Selama 3-4 jam Setelah itu es krim pon-pon sudah jadi Dan bisa dicoba Dan untuk resep yang kedua Kita akan membuat pukis berbahan dasar pon-pon Simak videonya berikut ini 3 butir telur 3 butir telur Gula 125 gram Tepung terigu 225 gram Ragi 20 gram Mentega 20 ml Santan 65 ml Empon-empon 150 ml Pertama-tama Pecahkan 3 butir telur Lalu masukkan ke dalam wajan Lalu masukkan gula Dan aduk monokan mixer Hingga mengembang Setelah mengembang Masukkan tepung terigu Dan ragi Aduk sampai tercampur rata Setelah sudah Sampai adonannya tercampur dengan rata Masukkan santan Dan margarin Setelah itu Lalu aduk sampai merata Dan masukkan 150 empon-pon Yang sudah dibuat Setelah sudah merata Aduk Dan Dan setelah adonan empon-pon jadi Tutup menggunakan towel Dan diamkan sampai adonannya mengembang Kurang lebih 30 menit Setelah adonan pukisnya mengembang Aduk dengan spatula Dan pindahkan adonan pukis Kedalam gelas ukur Lalu Panaskan catakan Dan oleskan Dengan margarin Setelah itu Tuangkan 3 per 4 adonan Kedalam catakan pukis Kemudian Masak dengan api sedang Selama 5 menit Sampai matang Lalu setelah itu Kue pukisnya siap disajikan Ada yang tanya nih Jadi adonan santan dalam pukis itu Bisa diganti kok Selain santan Kita bisa menggunakan Susu full cream Atau juga bisa menggunakan Heavy cream ya bu Tapi untuk rasa Kita tidak bisa Menjanjikan Lebih enak Antara Reset Memakai santan Atau tidak Terima kasih telah menonton Untuk mentega dalam pukis Tidak perlu dicarikan dulu Langsung aja dimasukkan Kedalam adonannya Untuk ibu pendas Saya dapat yang es krim Apakah resep Kisna terbagikan Ya ibu mohon maaf Untuk bahan-bahan Yang didapat sesuai listnya Jadi kalau ibu Mendapatkan es krim Itu hanya mendapatkan Empon-empon dan es krim saja Jadi untuk yang pukis Tidak dapat ibu Apakah sudah menjawab pertanyaannya Baik ibu saya akan menjawab Untuk pendas dan ibu Apakah catakan bisa dipakai Catakan waffle yang segitiga Mungkin untuk Adonan pukis Itu bisa digantikan Menjadi bahan-bahan Krafel Kalau ibu ingin Membuat waffle Itu juga bisa Untuk resepnya nanti Kami akan share Melalui grup WA Iya ibu pendas Terima kasih banyak Untuk bertanya Jadi kalau ibu ingin Membuat Travel Pakai catakan waffle Itu bisa pakai Bahan-bahan Yang sudah kita Kasih Pukis Saya akan menjawab Pertanyaan ibu Yunika Marina Harus pakai Pengembang ya Dalam pembuatan es krim Tidak ada bahan yang Almi Ya kak Sekarang saatnya kita Memasuki sesi foto bersama Mohon para peserta Menyalahkan kameranya Saya akan mengambil foto Pada hitungan ketiga Mohon maaf Yang belum menyalakan kamera Bisa menyalakan kamera Saya akan foto Saya akan mulai foto Dalam hitungan ketiga Satu Dua Tiga Terima kasih Baik Tidak apa-apa Sebelum kita Mengakhiri kegiatan kita Baiknya kita Akhiri dengan doa Yang akan dipimpin oleh Rekas saya Fernia Terima kasih Terima kasih Kepada Bapak dan Ibu Dari komunitas Suma Pintar Melati Yang sudah berpartisipasi Dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini Semoga apa yang telah Kita sampaikan Dapat bermanfaat Bagi kita semua Dan mohon maaf Bila ada salah kata Dan kami ucapkan Sampai beraktifitas Kembali Stay Healthy Terima kasih juga Atas sharingnya Terima kasih Ibu Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih